Universitas Diponegoro, Semarang masih menjajaki kemungkinan untuk mengalokasikan dana abadi di Badan Wakaf Indonesia. Saat ini UDIP sedang menyiapkan peraturan sebelum mempercayakan dana produktifnya ke BWI. Untuk nilainya sendiri kemungkinan kurang lebih sama dengan nilai yang ditanamkan IPB, yaitu 200 miliar rupiah. Hal tersebut diketahui saat kegiatan Wakaf Ghost to Campus ke-12 bertajuk penguatan literasi Wakaf Produktif Generasi Milenial. UDIP sendiri memiliki mahasiswa sebanyak 67 ribu dan mendukung penuh program Badan Wakaf Indonesia. Peranaman dana abadi ini tujuannya bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, namun juga untuk masyarakat terutama di lingkungan kampus. Mahasiswa yang 67 ribu itu UDIP itu sangat potensi untuk mendukung gerakan Wakaf Indonesia ini. Jadi, dan itu adalah misi UDIP juga sebagai kampus yang berkelanjutan ya prognu ya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia tentu ini akan sangat membantu ya. Terutama tadi UDIP juga sudah mempersiapkan untuk Endoman Fundnya. Jadi, kita sudah memiliki dan tapi kita masih menyusun untuk peraturan dan seterusnya. Dan insya Allah mungkin Badan Wakaf Indonesia ini menjadi salah satu pilihan instrumen kita juga untuk menempatkan dana kita. Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh menyampaikan, pemilihan kampus sebagai tempat sosialisasi Wakaf Produktif didasarkan pada fakta kampus, merupakan tempat berkumpulnya calon pemimpin bangsa generasi berikutnya. Kampus itu tempatnya orang tercidik, minimal SMA, minimal SMA, dan membangun tradisi akademik yang kuat. Dan diharapkan dari kampus itu pula lang tercipta generasi orang-orang baik. Nah, karena yang bisa melaksanakan, yang bisa menjaga, yang bisa mengembangkan Indonesia ini hanya orang baik. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika menambahkan model wakaf produktif yang ditawarkan Badan Wakaf Indonesia berupa suku di bawah pengawasan dan tanggung jawab pemerintah pusat secara langsung, sehingga wakaf jenis ini hampir tidak memiliki risiko sama sekali.